Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Umum juga sudah mengetahui Setakat ini 6 ahli parlimen daripada pembangkang Ataupun daripada Bersatu Perikatan Nasional Yang sudah sah Menisytiharkan sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim MP ke-6 itu baru-baru ini Daripada MP Tanjung Karang Zulkaf Perihanapi Nah sudah 6 MP yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim MP pembangkang, kutuan dan perempuan Pada akhirnya banyak spekulasi yang dibuat Apa yang Muhyiddin patut jawab selepas 6 MP Bersatu ini Sudah mengisytiharkan sokongan terhadap Kerajaan Adakah Muhyiddin tidak mahu menjaga MP-MP Daripada Bersatu ini? Dan setakat ini ahli parlimen pas Belum ada yang menyatakan sokongan Nah timbullah spekulasi Adakah Muhyiddin tidak pandai memimpin Bersatu? Nah bagaimana pula dengan Kenyataan daripada veteran Amno sebelum ini Yaitu Syahrir Yang berkata pas patut pimpin PN Bukan Bersatu Nah saudara-saudara ini Satu pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim Makin ramai MP pembangkang Hilang percaya pada parti sendiri Kata Anwar Wow Ini satu kejutan untuk kepimpinan pembangkang Rasanya termasuk Tunduk Temahat Ibn Muhammad Yang kita dapat lihat memang memusuhi Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Percaya Lebih ramai ahli parlimen pembangkang Akan menyokong kerajaan perpaduan Kerana hilang keyakinan Terhadap parti mereka Apabila perubahan kerajaan Yang dijanjikan tidak berlaku Anwar berkata Mereka hanya dijanjikan Dengan janji-janji palsu Dengan pelbagai langkah tebuk atap Yang nyata tidak menjadi kenyataan Dan memainkan persepsi negatif Termasuk isu-isu perkauman Mereka diberikan harapan Walaupun saya katakan Atap ini bukan atap urumbia Atau tetapi atap konkret Mereka berpindah dari Dubai ke London Dan mereka lupa Atap konkret jauh lebih tebal Dan apabila terhakis harapan Orang-orang Ahli parlimen yang dijanjikan Perubahan akan berlaku ini Seorang demi seorang Akan meninggalkan parti mereka Katanya dalam ucapan perasmian Menutupan di konvensyen Kerajaan Perpaduan Perak di Ipoh Nah sederhana-sederhana Adakah dengan kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim Ini sebagai Perdana Menteri Membuatkan lebih ramai lagi Ahli parlimen daripada pembangkang Akan menyatakan sokongan Terhadap Kerajaan Perpaduan Turut hadir di Malam Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Amidi Yang juga pengurusi BN Di dalam Berserta Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Yang juga pengurusi BN Perak Pengurusi PH Perak Datuk Seri Mujahid Yusof Dan naib pengurusi DAP Nga Korming Anwar yang juga pengurusi PH Berkata Kestabilan Kerajaan Perpaduan Termasuk gabungan dari Sabah dan Sarawak Adalah kukuh Dan pihak yang sentiasa cuba menggugatnya Perlu menerima kenyataan Gabungan itu akan kekal Sehingga akhir penggal Yang di Pertuan Agong Pada malam tadi juga Menasihatkan Agar pimpinan politik Memelihara perpaduan Dan kepimpinan perlu menumpukan Untuk memacu pertumbuhan Dan biar bicara Soal berancang setelah 5 tahun Itu akhir penggal Saya yakin juga Tuanku Sultan Johor Yang akan menjadi agung Akan mempertahankan Pendirian yang sama Kata Presiden PKR itu Nah kita dapat lihat Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Dan juga bakal Yang di Pertuan Agong Sultan Johor Baginda Sultan Johor Juga seperti yang dinyatakan Datuk Serihan Ibrahim Menasihatkan agar Pimpinan politik Memelihara perpaduan Dan kepimpinan perlu menumpukan Untuk memacu pertumbuhan Dan Biar bicara soal merancang Setelah 5 tahun Itu akhir penggal Bermakna Yang di Pertuan Agong Menyokong Untuk kerajaan Perpaduan yang ada hari ini Untuk di Untuk pemimpin hari ini Meneruskan Supaya semua ini Untuk rakyat Kepentingannya Untuk rakyat Bukannya Ada Keringga Keringga Ataupun penyangak Yang cuba Menjatuhkan kerajaan Hanya Demi Menyelamatkan Diri Nah saudara-saudara Apa komen Anda berkaitan Dengan isu ini Sekian saja Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang Like, Share Dan juga Subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu Info hangat Disediakan Di dalam channel ini Terima kasih Tuan-tuan dan perempuan Yang masih setia Di dalam channel ini Saudara-saudara Menerusi tajuk video ini Sudah pasti mengejutkan Menggemparkan Kepada pendengar Hari ini Ini pasti satu Keputusan Yang Mengerikan Dimana Kita dapat tahu Tundam Zainuddin Berkaitan dengan Isu menara ilham Berkaitan dengan Isu pengisytiharan harta Dan pada akhirnya Saudara-saudara Ini keadaan terkini Tundam Zainuddin Yang saya boleh katakan Dalam keadaan Yang amat memilukan Nah kita berdoa Yang baik-baik saja Untuk Semua keimpinan politik Di Malaysia ini Saudara-saudara Dalam satu artikel Berkongsi Daripada Malaysia kini Keadaan Terkini Tundam Zainuddin Dan bagi saya Ini pasti satu Dukacita besar juga Untuk Rakan sekutu Tundam Zainuddin Khususnya Tunduk Tomahadir Mohamad Satu artikel Daripada Malaysia kini Tak perlu Syarat Jaminan tambahan Daim Buta Sebelah mata Hakim Hakim Mahkamah Syekhsen Kuala Lumpur Azura Alwi Membenarkan Bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin Yang mengaku Tidak bersalah Atas Tuduhan Gagal Mematuhi Notis SPRM Dengan tidak Mengisytiharkan 70 aset Dan Akaun bank Miliknya Diikat jamin Dengan Jaminan Wang jaminan RM280K Ataupun Rp280.000 Dia bagaimanapun Menolak Permohonan Timbalan Pendakwa Raya Mencadangkan Yaitu Wan Syahruddin Wan Ladin Yang mencadangkan Daim Diikat jamin Di antara RM250.000 Dan RM500.000 Dengan Seorang Penjamin Pihak Pendakwaan Juga Memohon Bekas Menteri Keuangan Bekas Menteri Kanan Itu Dikenakan Syarat Tambahan Yaitu Melaporkan Diri Di Pejabat SPRM Putrajaya Sebulan Sekali Selain Menyerahkan Pasport Kepada Makamah Wan Syahruddin Juga Memohon Supaya Makamah Mengeluarkan Nasihat Supaya Semua Pihak Tidak Memberikan Sebarang Komen Mengenai Kes Berkenaan Selepas Ini Kami Faham Rakyat Malaysia Diberi Kebebasan Untuk Bersora Namun Ada Hadi Yang Perlu Dipatuhi Kenyataan Yang Dibuat Selepas Kes Dipertuduhkan Akan Memprejudiskan Kes Kelap Ia Bukan Suatu Perintah Larangan Atau Gag Order Tetapi Lebih Kepada Nasihat Daripada Makamah Supaya Tertuduh Tidak Membuat Ulasan Sehingga Kes Ini Selesai Bagaimanapun Barisan Peguam Bela Dime Yang Digetuai Oleh M. Pura Valen Membantah Katanya Makamah Tidak Berdasarkan Kesihatan Anak Guamnya Yang Mustahil Menggunakan Pasport Bagi Membuat Perjalanan Jauh Yang Arif Boleh Lihat Keadaannya Yang Hadir Kemah Dengan Bergerusi Roda Dia Adalah Pesakit Buah Pinggang Dan Pernah Diserang Angin Ahmar Malah Sebelah Matanya Sudah Dikeluarkan Kerana Dijangkiti Kuman Katanya Pugam Itu Juga Membantah Syarat Tambahan Supaya Dime Dikehendaki Melaporkan Diri Ke Pejabat SPRM Di Putrajaya Azura Kemudian Membenarkan Bekas Bendahari Amno Itu Dikat Jamin Dengan RM 280 Dan Tidak Mengenakan Syarat Jaminan Tambahan Selepas Menimbangkan Keadaan Kesehatan Bekas Menteri Itu Dime Yang Hadir Memakai Sud Hitam Dan Berkerusi Roda Dibenarkan Berada Di Luar Kandang Tertuduh Sepanjang Proses Pertuduhan Kabinet Pimpinan Dr. Mahadir Didakwa Dengan Sengaja Memberikan Satu Pernyataan Bertulis Dengan Bersumpah Yang Tidak Mahu Tidak Mematuhi Termanotis Di bawah Seksyen 36 Dalam Kurungan 1 Dalam Kurungan E Akta SPRM 2009 Akta 694 Bertarik 8 November 2023 Dia Didakwa Mengikut Seksyen 36 Dalam Kurungan 2 Akta SPRM 2009 Akta 694 Yang Boleh Melebihi 5 Tahun Dan Boleh Didenda Tidak Melebihi RM100 000 Jika Sabit Kesalahan Nah Saudara-saudara Apa Komen Anda Berkaitan Dengan Isu Ini Ini Pasti Satu Kejutan Untuk Tundam Zainuddin Kroninya Rakan Segetunya Dan Juga Kepada Tundak Temahadir Yaitu Rakan Segetu Rapat Tundam Zainuddin Nah Anda Boleh Komen Di bawah Apa Komen Anda Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe Bye